Nah ini di Purwakarta itu kan di sekolah-sekolah diajarin kitab kuning Belajar kitab kuning di setiap sekolah di SD maupun di SLP Jadi di pentas lomba ini, lomba sabta lomba dulu sekarang itu ditambah dengan musabakoh kiraatul kutub Jadi dilombakan kitab kuningnya, ini lagi perlombaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih hari ini kita bisa menyergarakan acara pentas PAI di SDN Ciwangi Saya merasa berbahagia Bapak Ibu terus bisa bekerjasama Kita mendorong memberikan ruang kepada guru-guru PAI di Kabupaten Purwakarta untuk terus memberikan layanan pendidikan dengan baik Kita pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui dinas pendidikan terus berupaya mendorong memberikan ruang kepada guru-guru PAI kepada masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah Saya berbahagia, berterima kasih di SD SD, di SMA Sekarang sudah banyak kreatif-kreatifitas inovasi di sekolahnya masing-masing Saya memberikan kebebasan Sekarang merdeka ya Jadi guru PAI ingin membuat kurikulum khas SD tersebut boleh-boleh kolaborasi dengan guru AKPK Saya memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan sarana dan prasarananya untuk kepentingan pendidikan agama Jika sekolah-sekolah mempunyai keinginan untuk menjadikan sekolah-sekolah negeri itu setelah lohor Di situ digunakan untuk pendidikan keagamaan, sekolah agama istilah namanya Kita persilahkan, gunakanlah kelas-kelas sekolah-sekolah kita untuk sekolah agama Jadi kalau sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah SD, IT, itu bisa sekolah sampai jam 3 Dengan memberikan kurikulum lokal, kurikulum khas mereka Memberikan pembiasaan pendidikan keagamaan setelah lepas lohor Apakah SD dan negeri boleh? Boleh Silahkan kreativitas guru dan kepala sekolahnya Guru-guru yang kreatif, kepala-kepala sekolah yang kreatif tanpa melanggar aturan bisa melakukan inovasi di sekolah-sekolah Keluarlah dari cara berpikir yang konvensional Saya mengajak Bapak Ibu kepala sekolah, kasih ya Mari kita manfaatkan jabatan kedudukan kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru untuk terus memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita Buat tata kelola sekolah yang efektif, efisien Jadi jangan pulang lagi anak-anak dari rumah bawa bekal, lohor, makan di sekolah Terus sambung 1 jam, 1 jam setengah buat belajar agama Sudah itu pulang, terus pulang ulin Karunya baru tak sekolah way Nges pulang sinah ulin nepika magri Nah ini yang harus kita lakukan Jangan sampai anak-anak yang di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah dasar negeri Ketinggalan jauh dengan sekolah-sekolah dasar swasta Anak-anak kita di masyarakat mempunyai tugas, tahu jawab, kemampuan Berbudi, budi anak-anak kita itu di masyarakat sama aja dituntutnya oleh masyarakat Ini ya saya berbahagia karena ide saya dulu, keinginan saya untuk memasukkan mata lomba kitab kuning di pentas PEI ini terus berjalan Artinya di kecamatan-kecamatan, di sekolah-sekolah terus semasa untuk mempelajari kitab kuning, baik Safinah mautung tijan terus bisa berjalan Mana peserta kamar anda ini? Ayo peserta ke Sekarang nanti kaligrafi, apa lagi? Kaligrafi MTQ Tafin Tafin ada? Ada Tafin Solat Adam Kosida Kosida Terus Tujuh Terdak cermat, LCC Terus Pildaksil ya ada Pildaksil Terus keratil kutub Alhamdulillah Terima kasih, mohon maaf Wabarakatuh, ada kegilaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi kemampuan-kemampuan kayak gini itu bisa didapat oleh anak itu bukan hanya di sekolah. Mungkin lebih banyak di tempat ngajinya, di tempat sekolah agamanya. Bisa jadi di sekolah juga dapat. Tapi kalau pengalaman saya waktu kecil itu saya bisa nulis Arab dengan baik itu karena saya ngaji. Habis maghrib kan udah suka ngaji. Dan itu luar biasa mempengaruhi wawasan keagamaan kita. Kalau yang di sekolah-sekolah agak kurang. Tapi yang pendidikan di masyarakat lewat ngaji itu, habis maghrib itu, daya tanamnya luar biasa. Sampai hari ini saya itu ingat pikir, bisa baca Al-Quran, bisa nulis Arab itu dari sekolah di masjid. Habis maghrib sampai isya saja. Jadi yang di sekolah malah pada lupa. Tapi ingat, kalau saya bisa nulis Arab itu sekarang karena dulu saya ngaji. Kalau di sekolah-sekolah itu kan formal, jam dikasih jam gitu. Jadi kadang-kadang hafalan, udah pada lupa sekarang. Nah di sekolah itu menguatkan yang saya dapat di masjid. Sekarang bisa dibalik. Nah ini, di Purwakarta itu kan di sekolah-sekolah diajarin kitab kuning. Belajar kitab kuning di setiap sekolah, di SD maupun di SMP. Jadi di pentas lomba ini, lomba, sabta lomba dulu sekarang itu ditambah dengan musabakoh kiraatul kutub. Jadi dilombakan kitab kuningnya. Ini lagi perlombaan. Pertanyaan kedua. Ini peserta pertama. Bisa semuanya enggak? Bisa enggak? Kayaknya masih nervous. Masih nervous? Aduh. Ini santri. Santri. Ya. Dari sekolah mana? SDN? Satu cadasari. Ini lagi diuji. Ini Sapina kan? Sapina tuh lagi diuji sama tiga penguji. Sidang. Sidang. Sidang terbuka. Jadi ini adalah perwakilan dari tiap kecamatan. Ini kecamatan mana berarti? Kecamatan Tegalwaru ya? Ini dari kecamatan Tegalwaru SD. Salah satu SD di kecamatan Tegalwaru yang mewakili kecamatannya. Kitab kuning. Diuji tuh. Kayak sidang terbuka. Jadi udah belajar dari ini. Jadi sarjana. Jadi dokter sidang terbuka tuh udah. Bisa kan? Bisa gak coba bisa barah? Gak apa-apa. Nanti kalau masih belum semuanya. Sempurnakan lagi. Keren lah. So sekarang mana lagi? Udah? Ini udah? Ini soalnya milih sendiri? Soalnya diundi. Ambil amplop. Oh ambil amplop. Nasibnya gimana? Gimana pilihan nih? Ini putrakannya. Ada putri ada? Putri. Oh ada. Oh yuk lihat putri. Suruh baca. Suruh baca. Dari kecamatan mana? Taringgol. Taringgol. Taringgol mah wana yasa tuh? Oh. Kecamatan wanyasa. Ya. SDN Taringgol. Kecamatan wanyasa kan? Taringgol anda? Kira pada semua Taringgol anda ya? Taringgol anda. Sok. Kecil. Bisa kan? Pasal empat. Pasal empat. Alamat turbologi. Salah suntama monohomsa. Tanda-tanda balik. Ada tiga. Asyarat tersatatan. Pizakari wal unsa. Yang pertama sempurnanya. Berusia lima belas tahun. Bagi laki-laki dan perempuan. Wal itila. Mopizakari wal unsa. Litis isi nina. Dan hingga bermimpi keluar air mani. Bagi laki-laki dan perempuan. Karena telah berusia sembilan tahun. Wal haidu kil unsa. Litis isi nina. Tanda haidu bagi perempuan. Karena telah berusia sembilan tahun. Lanjut satu lagi. Surutul Iza'il Hajari. Samani hatun. Syarat cukupnya bersuci dengan batu. Ada delapan. Anyakuna bisalah sati ajarin. Yang pertama harus menggunakan dengan tiga batu. Wa'anyuki al-mahalu. Dan ia harus mempastikan tempat najis. Wa'ala yajibana jasu. Dan janganlah kering najisna. Wa'ala yang takila. Dan janganlah kering najisna. Dan najisna jangan berpindah. Wa'ala yadro'a alaihi ahurun. Dan tidak boleh datang atas najis. Wa'ala yuja wija sopatahu wa syafatahu. Najis yang lain. Tidak boleh melewati pantatnya. Dan hasyapana. Dan hasyapanya. Wa'ala yusibahu ma'un. Dan najisnya tidak boleh terkena air. Wa'antaku na'al ajaru. To'hirotun. Dan batu-batunya yang suci. Asalin su'bhuslul yadaini. Asalin su'bhuslul yadaini. Yang buat diri su'at. Masukkan na'ah. Dan lah berberadaannya. Cuali kita suka rumah tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. nah ini ini adalah salah satu guru AKPK nah ini juga sama bapak guru ini guru-guru AKPK ini yang membantu saya membantu saya mendidik anak-anak di sekolah-sekolah memperdalam ilmu keagamaan selain muslim ada juga yang non-muslim yang udah katolik nah ini yang muslim ini lagi dilombakan hasil didikan-didikan mereka di sekolah barusan kita udah lihat yang dari tainggul ya barusan ya ini guru-guru AKPK ini di sekolah-sekolah tapi memang belum semua sekolah punya karena duitnya masih terletas nah ke depan targetnya setiap sekolah ada satu guru AKPK ada satu guru keagamaan iya Pak ya kita ingin kasih ada 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 Terima kasih.